betul banget kalau mau beli sakam di perusahaannya langsung bisa tapi nilainya ya tau sendiri misalnya kemudian belum tentu pemiliknya itu setuju, mau menjual misalnya kita mau beli BCA BCA sekarang hasilnya 1000 triliun saya mau beli 10% 10% siap-siap aja siapkan 100 triliun tapi kalau misalnya punya uang misalnya cuma 1 miliar atau 100 juta nah itu belinya di bursa, nah bursa ini sebagai liquidity provider gitu ya jadi jadi sistemnya itu adalah satu lotnya itu 100 lembar nah harga yang kita lihat misalnya BCA ya, BCA sekarang misalnya 8 ribu gitu ya, itu harga satu lembar yang kita harus beli minimal itu adalah 800 ribu gitu ya, misalnya harganya 8.600 ya berarti 865 ribu harus 100 lembar belinya kayak gitu ya dan kita bisa belinya itu kecil-kecil gitu ya tapi kalau mau beli di perusahaannya langsung harus ketemu pemilik lewat notaris ya semua ini dipermudah oleh otoritas bursa ceritanya seperti itu jadi kita bisa beli ya masyarakat ya dalam jumlah kecil kemudian berhak juga dapat dividen berhak mengikuti rups semuanya hak-hak pemegang saham kita dapat tapi kita jumlahnya itu dalam jumlah kecil tapi kita diakui sebagai pemilik gitu ya dan disitulah fungsinya kita bisa menjadi investor gitu ya dan fungsinya buat perusahaan adalah dia bisa menerbitkan saham baru gitu ya nanti mendapat tambahan modal gitu ya betul sekali jadi gitu ya teman-teman ya dan enaknya lagi gini kalau di pasar modal itu adalah kamu cukup buka satu rekening saham gitu ya kamu cukup menjadi investor di pasar modal kamu bisa menikmati atau memilih lebih dari 800 perusahaan yang bisa kamu beli sahamnya ya kan jadi tinggal pilih aja mau beli perusahaan apa gitu kan mau yang bisnis apa balik lagi tadi ya basicnya jangan lupa teknikal fundamentalnya di crosscheck gitu kan nah baik Pak Yazid kita boleh pindah Pak ke pertanyaan selanjutnya ya Pak ya nah oke ini sebenarnya tadi udah sempat kita bahas Pak tapi bolehlah kita bahas lagi ya dari Kak Erika Palamita apakah sektor batu bara masih akan ada kenaikan lagi mengingat menjelang winter di akhir tahun ini terutama di bagian Eropa dan Amerika Pak Yazid ya mungkin saya perlu buka grafiknya dulu nih tentang batu bara ya berarti call ya kita lihat harga minyak ada penurunan gitu ya berarti ini sebagai substitusi energinya ada kemungkinan juga turun gitu ya sekarang harganya ada di 4.39 pernah tertinggi itu di 4 4.50 dollar per meter ton ya ini kan berarti all time high sekarang ada penurunan di 4.39 gitu ya anjlok sih enggak karena permintaan di Eropa itu cukup tinggi gitu ya anjlok sih enggak gitu ya mungkin kalau mungkin sekarang ini 4.40 4.20 itu termasuk rendah jadi dia akan bergerak cenderung sideways tetapi ya kecenderungannya masih untuk mendekati all time high itu masih ada saya rasa gitu ya jadi kalau anjlok sih enggak gitu ya mungkin cukup terjaga lah gitu oke baik jadi memang masih ada kemungkinan gitu kan tapi penguatannya terbatas ya Pak Yasis ya karena memang kalau kita lihat ini ulangnya sudah agak lama bertahan di 400 400 karena ini pergerakannya uprend ya kan jadi dalam jasa pendek ketika trendnya itu bergerak naik gitu ya itu enggak gampang untuk turun sebetulnya gitu ya jadi masih bisa bertahan cuma saya yakin di level tinggi ini akan bergerak satis mungkin akan turun dulu ke level sekitar 4.30an nanti naik lagi ke 4.50an gitu ya kalau misalnya anjlok misalnya ke 400 ya itu pasti akan cepat juga naiknya gitu ya karena memang ini supply dan demand demandnya itu masih cukup tinggi untuk permintaan energi ya sementara supply-nya kan kita lihat ya ada perang secara geopolitik gitu ya kemudian juga kita lihat ya ada potensi-potensi membuat harga batu bara ini naik dimana prekonomen China itu belum pulih sepenuhnya gitu ya kan pengimport batu bara terbesar di dunia sekaligus producent sebetulnya gitu ya untuk batu bara ini kalau misalnya prekonomen China mulai bergerak lagi gitu ya kemudian juga prekonomen global dari sisi demand itu meningkat gitu ya belum tentu supply itu mampu memenuhi gitu ya belum tentu juga gitu ya jadi mungkin kemungkinan harga masih tinggi karena disebutkan demand kecuali ya memang perekonomian sudah kembali seperti sebelum pandemi ya sebelum perang dagang segala macem gitu ya itu ada kemungkinan turun ada gitu ya karena ya misalnya supply-nya juga banyak gitu ya tidak ada masalah geopolitik tidak ada masalah keamanan dan lain-lain sehingga permintaan itu kan tidak bisa langsung melonjak pasti akan naik sering dengan pertumbuhannya penduduk manusia aktivitas bisnis tapi pelan-pelan nah ini sekarang ada masalah di supply-nya ini sehingga dan juga demand-nya belum pulih kalau demand-nya pulih akan harganya akan naik menurut saya seperti itu jadi masih akan bertahan di level tinggi untuk batubara jadi memang kalau kita lihat cara global pun masih ada kemungkinan untuk bertahan di atas 400-an teman-teman sudah lihat tadi sudah dengerin alasannya apa karena memang batubara itu energi yang memang dibutuhkan industri walaupun banyak yang kita akan beralih ke energi terbarukan tapi endingnya ketika terjadi sesuatu seperti ini mereka kan kembali lagi ke energi konvensional yaitu batubara salah satunya ini menyambung Pak untuk pertanyaan selanjutnya ini dari Hani Eva bagaimana prospek batubara ke depan mengingat batubara pasti suatu saat akan tergantikan balik lagi ke prospek ke depannya Pak Yazid ya kita tuh di sekitar tahun 2030 udah mulai mengurangi secara drastis ada rock mat bahkan di tahun 2050 kita gak pakai energi fosil lagi tapi kalau lihat perkembangannya sekarang memang mobil listrik atau elektrik vehicle itu peningkatannya cukup besar di Indonesia pun cukup besar tetapi secara total pemakai yang di China itu baru sekitar 5-6% dan sumber daripada mobil listrik ini ini kan perlu di charge listriknya itu masih dari batubara karena batubara itu merupakan yang termurah nomor satu yang nukle atau torium nomor dua itu batubara baru gas baru minyak dan lain-lain jadi sumber daya murah itu masih dibutuhkan meskipun efeknya memang mencemari lingkungan nah ini pelan-pelan tidak seperti misalnya minyak minyak ya mungkin banyak mobil listrik ya mungkin harga minyak akan drop karena demandnya berkurang tapi kan mobil listrik itu kan sumbernya dari listrik listriknya dari mana dari batubara seperti itu jadi kemungkinan ini akan terjadi tarik-menarik tapi mungkin bukan di tahun ini mungkin menekati tahun 2030 akan dibawa kemana karena saya juga pernah saya visit misalnya ke hydropower pembangkit listrik tenaga air PLTA yang ada di pakat Sumatera Selatan dengan emiten yang namanya kin di sana memang bisa menghasilkan listrik dari air tapi di daerah yang lainnya itu kan perlu keizinan keizinan itu tidak gampang di Indonesia meskipun sudah dibabak tangkas abis sama Pak Jokowi misalnya kita menggunakan air air darat air tonjun apa dijadikan listrik segala macam keizinan dan lain-lain itu masih masih anda tanya di Indonesia masih menjadi sesuatu yang mahal gitu ya meskipun ada tekanan dari pemerintah ya kita tahu sendiri lah negara kita ini masih masih cukup susah untuk keizinan gitu ya dan juga prosesnya kan juga gak gampang juga gitu ya dan ini memang yang harus didorong dipersiapkan sebelum misalnya mobil listrik itu booming ya rangkatnya ini apa bulunya ini harus dipersiapkan betul sama pemerintah harusnya dan saya rasa karena kita lihat di China ini baru 5-6% yang namanya mobil bensin itu sampai 5-10 tahun ke depan itu masih banyak tenang aja karena gini mas mobil listrik pun gak gampang teknologinya paling rentan itu sama air kalau air hujan sekarang ini lagi hujan air hujan mungkin gak apa-apa tapi kalau ada flood ada banjir kemudian terendam nah itu jadi pertanyaan kalau rusak itu gantinya mungkin 70% dari harga mobilnya gimana nah ini mungkin teknologinya juga nantinya ke depannya ini perlu dipikirkan termasuk mobil hybrid yang ada mengandung listrik itu juga baterainya juga mungkin 30% dari harga mobilnya kalau mobil bensin tidak akan aman nah ini dari sisi masalah keamanan ya mungkin memang ada plus minusnya kalau mobil listrik mas kita si listriknya murah gitu ya tapi kalau bensin ya mungkin mahal sekarang juga ada yang irit-irit juga terganggu cari nyetirnya juga ada ecodrive dan lain-lain tapi masalahnya itu sekalinya rusak itu rentan seperti itu nah ini yang menjadi pihak jadi ada plus minusnya ini gak gampang langsung tiba-tiba berhali ke energi listrik gitu ya dan ini ya batu barang sebagai penghasil apa energi listrik ya ini masih harusnya kedepannya masih dibutuhkan seiring dengan peningkatan menjadi elektrik vehicle jadi permintaannya makin tinggi nah mau disuplai dari mana nah ini yang perlu menjadi PR nah saya rasa juga tidak gampang berhali gitu ya itu juga kalau misalnya berhali juga kosnya berapa itu perlu dihitung segala macem infrastruktur segala macem yang menurut saya seperti itu mas jadi belum dalam waktu dekat ini mungkin karena dunia ini sangat dinamis 2030 ke atas ya mungkin itu akan menjadi sesuatu cerita yang lain-lain yang jelas dari bahan bakar fosil ya untuk energi listrik batu barang murah dan kalau pakai nuklein nuklein berbahaya sekalinya meledak itu bisa mencam lari ya seperti kayak Jepang itu ya yang pemakai nuklein yang meledak ya mencemari lautan ya dimana Jepang itu bangsa pemakan ikan gitu ya nah itu kan sayang sekali kan lautnya menjadi tercemar betapa tersakitinya dia gitu ya nah ini juga di Indonesia mungkin kita masih masih belimpah ini juga masih belimpah masalahnya batu barang itu baru 10% yang digali masih ada 90% cadangan kita tuh masih 60 tahun 70 tahun gak tau berapa gitu ya ini masih masih bisa dimanfaatkan nah ini gak mudah juga mau dibuang kemana gitu ya pendapatan pajak dari situ kan besar juga orang yang bekerja dari sana juga banyak gitu ya jadi menjadi multiplier effect juga saya rasa seperti itu ya ini memang menarik sekali ya memang tradisi mencanakan menurut 2030 tuh akan zero emission ya selesatnya dalam pengurahan batu barang tapi balik lagi kalau kondisinya kayak gini ya kita kembali lagi energi konvensional gitu kan mungkin di negara-negara maju mereka udah mulai beralih ke energi terbarukan tapi di Indonesia sendiri PR-nya masih banyak terutama di infrastruktur infrastruktur dasar dan pendukung terkait tadi energi terbarukan ngomongin motor listrik lah ngomongin mobil listrik gitu ya charging station masih banyak PR-nya gitu kan komponen-komponennya masih mahal penggantinya counter deal-nya baterainya gitu kan itu masih juga PR gitu ya kedepannya tapi kalau kita lihat for the soft term untuk jangka pendek ya ini sebenarnya masih ya VTT-VTT lah kalau kita lihat gitu ya Pak Yadid ya ya menarik betul saya sangat setuju nih ke depan-teman betul jadi kita mari mengingatnya ya teman-teman ya saya dan Pak Yadid mengingatkan teman-teman untuk jangan lupa Pak Joey STM level 1 besok Jumat IDX Semarang dengan ajaib sekuritas pendaftarannya dimana silahkan DM ke Instagram IDX Semarang nanti saya kasih linknya atau nanti ketika desainnya udah ada kita posting di Instagramnya IDX Semarang dan story-nya ajaib sekuritas nah baik Pak Yadid sebenarnya masih banyak Pak yang mau saya tanyain tapi kok kayaknya durasinya udah mau habis ya nah karena yang sudah mau habis nih mungkin dari Pak Yadid ada sedikit penutup Pak untuk kita semua nih pada live Instagram story hari ini silahkan Pak ya kalau saya lihat sih apa ya pergerakan ISG pergerakan saham-saham kita terutama yang blue chip-blue chip itu masih masih potensi masih bagus ya ke depan ya apalagi ini kan 3 bulan lagi mungkin akan pergantian tahun gitu ya di awal tahun kemungkinan ISG akan kencang lagi gitu ya dan kita juga apa berinvestasi itu harus bersabar sebetulnya ya jadi ada kalau ada pepatah yang bilang bahwa pasar modal itu memindahkan harta dari orang yang tidak kurang sabar ke orang yang sabar dan juga trading juga bagus juga sebetulnya gitu ya tapi kita harus tahu ilmunya seperti apa gitu ya jadi kita harus tetap banyak-banyak belajar tetap optimis gitu ya teman-teman ya karena ada peluang besar juga di pasar modal itu peluangnya juga sangat besar untuk menambah aset-aset kita supaya lebih besar lagi gitu ya cuma kitanya harus memperlakukan instrumen saham itu seperti apa demikian dari saya mas thank you oke